Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Samarinda Saya ingin bertanya kepada Buya tentang surat Al-Baqarah ayat 3 yang artinya Mereka yang beriman kepada yang goib Melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka Yang ingin saya tanyakan kepada Buya Maksud beriman kepada goib itu bagaimana? Karena selama ini ada Ustadz yang mengenalkan kepada orang tua saya masalah asap untuk menafkahi yang goib Tujuannya nanti kalau kita meninggal akan didapatkan di dalam syurga Dan bukan itu saja Orang tua saya disuruh mengeluarkan uang untuk membeli asap itu Dan harganya pun lumayan mahal Dan hitungannya itu per gram menurut aksara nama Sampai saat ini orang tua saya sudah banyak mengeluarkan duit hampir miliaran rupiah untuk biaya asap itu Jadi saya mohon Buya bisa menjelaskan apakah perbuatan itu benar menurut Islam Buya Terima kasih Buya Bismillah Pertama adalah Al-Ghaib Ghaib yang dimaksud adalah yang kita tidak melihat dengan mata kita Tidak kita dengar langsung maksudnya kejadiannya Atau Ghaib itu contohnya adalah Sesuatu yang belum terjadi tapi diberitakan dalam Al-Quran Namanya Al-Ghaib Kita wajib beriman kepada Ghaib Hari kiamat belum datang Tapi yang menyebutkan Al-Quran Tapi kalau sudah datang tidak Ghaib lagi Nanti kalau sudah ketemu tidak Ghaib lagi Ghaib itu adalah sesuatu yang yakin dan benar adanya Tapi kita belum bisa melihatnya Seperti berita tentang surga Ghaib kita belum melihat Tapi wajib percaya Neraka Ghaib Malaikat tidak melihat Ghaib 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 itu harus kita iman Ghaib itu itu Bukan tadi roh Ghaib Itu tidak tahu itu Cerita tentang Ghaib Asap itu apa maksudnya Saya menyampaikan Ghaib Jadi Ghaib ini adalah Alam Ghaib Istilah-istilah Alam Ghaib ini Kalau dalam dunia perdukunan Ya orang Ghaib itu tidak kelihatan Itu saja Setan Antedemit Antutuyul Apalagi Itu Jadi Ghaib itu adalah Yang harus kita imani Yang disebutkan di dalam Al-Quran Hadis Nabi Namanya Ghaib Sesuatu yang Ghaib Yang kita belum melihat Belum terjadi Dan kita wajib mengimani Belum melihat Atau belum terjadi Belum melihat Tidak melihat Malaikat Ada Allah menyebutkan Dalam Al-Quran Malaikah 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 Wajib Ghaib Tapi kalau nanti Tiba-tiba kita melihat Malaikat Yang gak Ghaib lagi Hari kiamat Ghaib Tapi sudah tiba Alam Barzah Ghaib Kalau kita sudah masuk Ghaib lagi Itulah yang maksud Yang harus kita imani Disebutkan di dalam Al-Quran Hadis Nabi Sesuatu Tentang berita-berita Yang tidak bisa kita lihat Saat ini Tapi disampaikan Ada pun tadi yang disampaikan Atau asep itu Apakah mungkin semacam Kemenyan Ngebakar-ngebakar Sesuatu Keluar asepnya Ini adalah Makanannya Danyangan Bah siapa gitu Atau apa Ini Ini keyakinan-keakinan Yang batil Apalagi sampai miliaran Buat bangun masjid Sama bangun pondok Sorga Salah Tidak perlu diikuti Yang demikian itu Biarpun katanya Ustadz Kalau dia menisbatkan Kepada Nafakah-nafakah Yang goib Nafakah yang goib Itu apa Ini tidak tahu Bahasa apa itu Kami kurang begitu Memahami Tapi yang jelas Ada keyakinan-keyakinan Orang harus beli Bayar ini Beli kemenyan Apa untuk undang ini Biar selamat nanti Apalagi ini Dibakar harganya mahal Padahal di pasar Cuman ada Kadang-kadang pakai Sudah dibumbui-bumbui Dengan ilmu Arab Minyak za'faron Di barung Di toko Cuman 4 ribu Dijual menjadi 4 juta Karena ini adalah Untuk ngusir cin Gendru WB kumbel Macam-macam Ini adalah Ulahnya Perdukunan Yang berbohong Maka Sampaikan pada Orang tua anda Kembalilah kepada Ustadz-ustadz Yang mengajarkan Kepada kebenaran Nyata Kalau pengen Kalau pengen Di surga Bukan beli Asep Asep itu apa ya Itu mungkin Macam kemenyan itu Kalau salah Mohon maaf Kami hanya menjelaskan Tentang Khoib tadi Kalau memang Orang tua anda Suruh beli itu Suruh berhenti Suruh bangun masjid Bangun pondok Nanti dimana tadi Kalimantan Bangun pondok Gedung tingkat Nanti saya datang Kesana Langsung dikirim santri Nah ini baru Menuju surga Bukan asap Sampai meliaran Salam ta'adim Kepada orang tua anda Berarti Sampaikan kepada Orang tua anda Kalau perlu Video ini sampaikan Bahwasannya Beruntunglah orang tua anda Biarpun selama ini Main asap Punya anak soleh Seperti anda Karena dengan anda Orang tua anda Akan selamat Sehingga tidak Main asap lagi Lalu bangun pondok Berarti anda Anak soleh Yang menjadikan Orang tua anda selamat Sampaikan salam Pada orang tua anda Bahwa orang tua anda Punya anak soleh Seperti anda Dan orang tua anda Akan selamat Karena anda Besok bangun pondok Bukan untuk beli asap Inşallah Allah alam Besok